Pempek, makanan khas Palembang telah menarik perhatian banyak orang, mulai dari warga lokal hingga wisatawan mancanegara. Di pasar 16 ilir Palembang, pempek tumpah menjadi sorotan utama. Menjajikan pempek secara prasmanan dengan harga hanya seribu rupiah per buah. Lokasi kuliner ini kini ramai dan sangat diminati. Pempek tumpah menawarkan suasana lesehan yang kental dengan aktivitas pasar. Pempek disajikan di atas kayu persegi panjang yang dilapisi daun pisang. Dengan berbagai jenis, mulai dari lencer kecil, adaan, kulit, hingga pempek kapal selam yang paling favorit. Salah satu pedagang pempek tumpah mengungkapkan bisa menghabiskan lebih dari 3.000 pempek per hari, dan pada akhir pekan bisa mencapai 7.000 buah pempek. Karena dikumpanya rame, sorotananya ingat, kandung, dan juga orang-orangnya ramah-ramah. Untuk ampusias pempek sendiri gimana? Ada pempek dari 1.000 pempek. Di sini? Ya, yang 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 remak. Ini untuk satu pempek dijualan berapa? 1.000 buah. 1.000 buah, 1.000 ya? Itu semua jenis pempek? Ya, kecuali yang ini. Sekarang yang besarnya kapal selam. Mayoritas pedagang menggunakan ikan kakap sebagai bahan utama. Salah satu pengunjung mengatakan, meski tergolong kaki lima, cita rasa pempeknya tak kalah dengan yang lain. Kalau untuk merasanya enak, jadi kalau untuk cuasananya kayaknya baru pertama kali ya. Jika tertarik mencoba, lapak pempek tumpah buka setiap hari mulai pukul 10 pagi hingga 4 sore di Pasar 16 Ilir Palembang. Reski Oktora, Mukles Differensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.